Terima kasih Dito, disini ada Olah Ramlan, ada Alina juga, 7 bulan. This is probably one of the most stylish baby right now kali ya, salah satu yang paling stylish karena mamahnya kamu itu tadi ngeliatin aku, kamu tuh apa yang ada di pikiran kamu sih dari tadi. Ini dia mungkin dalam hati, ini calon mertuaku. Iya kayaknya ya, dia gini, calon mertuaku dandanannya gitu, berbeda sama mamah aku katanya gitu ya. Enggak, calon mertuaku cantik sekali. Tapi dia kayaknya memang anteng aja ya. Anteng aja, Alhamdulillah sih setiap ke acara-acara show-show kayak gini, dia anteng aja. Kamu udah suka bawa juga, bukan cuma acara kayak wawancara gini, cuma ke public appearances gitu, suka dibawa juga wajarannya. Wawancara kayak gini aja, tergantung sih aku ngeliat tempatnya juga. Iya bener, tapi so far kayaknya she's oke gitu ya, bukan baby yang susah di handle gitu. Kita balik lagi ke belanja ya, karena aku seneng banget kalau ngeliat bayi perempuan, didandanin tuh bisa apa aja gitu. Kayak tadi saya bilang, waktu raja tak kecil gak terlalu bisa didandanin, gak suka juga. Sean juga pasti gitu kan, cuek juga. Jadi atasannya, bawahannya gitu-gitu aja. Kalau sekarang kan ada perintilan ini, itu. Ada stocking, ada cardigan, ada apa. Iya, cardigan. Nah ini kamu harus ngerem belanja gak sih? Berasa gitu gak? Atau suami bilang, apa ini ada cardigan lagi, udah ada 200 cardigannya. Itu kalau suami sih gak komen ya, soal kalau belanja anak. Oke, terserah ya. Kalau saya mungkin ya komen kayaknya. Cuman kalau anak enggak, dia lepasin aja aku mau belanja apa aja. Jadi aku beliin sepatu, yang lucu gak? Yang lucu ya. Iya oke aja. Oke aja. Berarti kamu bisa pakai itu sebagai modus. Modus ya. Jadi misalnya, ya ini aku beli ini, ini lucu Alina. Eh, tau gak? Ada size aku. Iya, aku sebenarnya lagi nyari itu yang kita kembaran. Belum dapet tuh sepatu yang kembaran. Nah, belum dapet. Cari, cari. Gak apa-apa. Kan ada sebenarnya. Aku yang ngasih izin, kesannya aku dari aku. Aku yang ngasih izin. Aku dengan suaminya memberi izin. Tapi dia ada gak didandenin apa, terus dia gak mau. Rajata waktu kecil gak pernah mau pakai sepatu. Rajata Dito gak pernah mau pakai sepatu, Dito. Karena? Waktu kecil pakai sepatu gak? Enggak sih, benar-benar. Aku juga gak ada tuh. Biasanya kan disimpenin tuh sepatu kecil kan. Aku gak punya tuh teh sepatu kecil. Paling udah umur 4 tahun baru ada. Baru ada, Rajata gak pernah mau pakai sepatu. Jadi kalau orang... Dari sampai umur berapa? Sampai umur 3 tahun, 2 tahun. Jadi orang-orang kalau ketemu di mall, anak lo kenapa nyeker saat itu? Dia gak mau pakai sepatu. Dia ada gak dipakaiin apa yang dia gak mau? Saat ini belum sih. Belum. Karena dari usia dini, aku udah pakein bandung. Semuanya udah dipakein. Udah dipakein gitu. Tapi ya gini-gini yang perintilan. Tapi kan ada tuh anak baby yang biasanya dipakein. Anting udah, geleng udah. Kalung udah, geleng kaki udah. Kayaknya cincin udah. Semuanya dipakein sama ibunya. Kalau aku gak begitu. Ini sih cukup anting emang. Aku rasa sebetulnya kamu ngaku kalau cincin udah ada yang cukup mungkin dipakein juga. Enggak, enggak ada yang cukup loh. Oh, udah ada. Ada yang cukup bayi. Barang bayi itu yang paling mahal? Oke, gak usah sebutin harganya. Barang bayi yang paling mahal, yang pernah kamu beli buat Alina itu apa? Baju, sepatu, perhiasan kayak anting atau apa? Baju sama sepatu sih. Baju sama sepatu ya yang paling mahal. Iya ya pasti itu ya. Dia ngeliatin gitu. Iya. Kayaknya gitu. Kamu ngeliatin apa? Dia tuh lucu ya. Setiap kali pake sepatu-sepatu yang ada mereknya, dia ngeliatin. Oh, karena ada gini-gininya. Iya, mungkin dia liatin gitu. Tapi biasa-biasa aja dia. Enggak, dia ngeliatin gini. Aku harus tau merek ini apa? Aku takut mama aku nanyain. Aku gak hafal. Semuanya masih gambar untuk dia ya. Oke. Olah Ramlan tau harga-harga sepatu untuk baby ya. Harga baju. Sekarang lagi getul-getulnya belanja untuk anak. Tapi apakah masih ingat harga-harga beberapa gambar ini? Ada beberapa produk? Aku pengen tau. Coba kamu boleh kasih tau ini? Tapi kalau aku gak tau, kenanya Sarah ya? Ke aku. Betul banget ya. Bisa dijawab tuh, Tih. Gimana, Tih? Tih, Tih juga pasti tau dong. Ya, aku tuh tau semua harga apapun aku tau ya. Harga angin aja aku tau. Oke. Ini harga berdasarkan dari awal Agustus ya. Silahkan ditebak harga bawang merah sekarang ini berapa? Per kilonya. Aku kasih ya. Sepuluh ribu, dua puluh ribu, atau tiga puluh ribu. Sekilo ya? Ya, sekilo. Sepuluh deh. Sepuluh ya. Penonton, sepuluh, dua puluh, tiga puluh. Hah? Sumpah. You know? Beli dimana? Katanya gitu, dua puluh ribu ya. Ini sebetulnya? Ini kan dipasar kan? Dipasar. Kalau aku super market. Oh, mahal ya. Jangan seperti, iya, iya. Ini harga pasaran di seluruh Indonesia ya. Coba kita lihat harga beras. Bukan beras plastik ya. Oke. Oke, beras plastik. Harga beras aku kasih. Satu liter dua ribu. Sekilo ya? Sekilo kita main kiloan ya? Gak kenyang, aku seliter. Sekilo ya, sekilonya. Biasanya kalau di supermarket gitu kan dua kiloan langsung. Dua kiloan ya? Kalau sekilonya sekarang? Seratus ribu. Sekilo seratus ribu? Gak tahu deh. Beras, sekilo seratus ribu. Bito, sekilo beras berapa harga pasaran? Anginnya ngapain ya? 97 ribu, teh. Tuh kan, seratus. Yes. Beras putih. Ini beras apa sih? Beras frak, teh. Coba kita lihat. Sekilonya berapa harganya? 12 ribu ini sekilonya katanya. Gak mungkin, teh. Serius nih 12 ribu? Salah. Oh iya? Are you serious? Beras biasa, oke, oke, oke. Wah, luar biasa ya. Beras impor mungkin ya. So, foto berikutnya. Aduh. Cabai. Tahu gak ini cabai keriting? Jangan lihat di situ gak ada tukang cabai. Harga cabai aku kasih. Gak minsa pertolongan. Aku kasih. 20 ribu, ya sekitar 20 ribu. 40 ribu atau 60 ribu? 20 ribuan. Hah? 20 ribuan. 20 ribuan cabainya. Kita lihat harganya berapa, sekitar 20 ribu. Yes. 26 ribu. Nih, foto berikutnya. Nah, daging lagi mahal banget nih sekarang. Daging sapi murni. Bukan sapi gelonggolan. 100 ribuan, 200 ribuan, 300 ribuan. Siapa yang tahu? Berapa, berapa? 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. 200 ribu. Dito? 100 ribuan, teh. 100 ribuan. Penonton? 100 ribuan. Lagi mahal banget loh. 100 ribuan. Kita boleh lihat harganya berapa? 100 deh. 125 ribu katanya. Terima kasih ya harganya. Kan bener kan? 200 kurang 75. Iya, bener. 200, 75 taksi aja sekarang berapa taksi? Iya, nah itu dia. Taksi itu mahal. Taksi itu mahal. Nih, ini harus tahu. Suka ini nggak? Kasih lihat foto berikutnya. Aku nggak suka, jadi nggak tahu. Suami nggak makan jengkol? Nggak, saya suka bersih. Ini blog dikasih purê jengkol? No. Why not? No. She's Indonesian. Iya, tapi nggak jengkol juga. Why not? Nggak, ah. Ini kan duran. Pura duran. Pura duran. Pura duran. Nggak dikasih duran. Langsung pusing dia. Coba jengkol harganya berapa sekilonya. Aku kasih harga ya. Berkisar 50 ribu. 70 ribu. 125. Iya, 125 ribu jengkol. Mahal. Suka jengkol, Dito? Kayak daging juga teh ya, jengkol teh ya. Kayak daging juga ya. Aku sekarang mau undang fotografer dari semua tadi produk-produk ini. Fotografer jengkol, daging, dan toang merah ya. Fotografer kesayangan acil. Foto bukannya salah-salah. Tadi fotografernya bukan yang ini ya. Ini fotografer kesayanganmu yang tadi fotonya kita lihat ya. Kita akan ngobrol sama dia. Ada Dira Bahir di sini. Silahkan. Selamat datang, sehat. Terima kasih. Silahkan duduk. Aku pengen dipoto seperti Mbak Ola Ramlan. Aku pengen banget. Ola kalau dipoto ribet atau nggak ribet? Yang penting cepat kalau Ola. Dia maunya cepat? Cepat-cepat uploadnya juga. Cepat uploadnya harus kilat. Jadi dia dandang sendiri apa segala macem gitu. Kadang dandang sendiri, kadang ada make up artis. Ya aku pengen dipoto. Aku abis ini boleh dipoto nggak kita? Boleh, bener. Iya, iya. Aku kasih gadget aku sekarang. Foto pakai gadget aku aja. Itu di edit-edit. Jadi aku kasih gitu ya. Dira tuh jarang banget ngedit kenceng gitu. Dia tuh kebanyakan anak cerol. Oh, alah. Keren banget. Oke, kita akan ngobrol sama Dira. Jadi jangan kemana-mana. Ola, terima kasih sudah hadir di sini ya. Kita udah ngomongin. Jadi aku udah diusir nih. Aku nggak ngusir kamu. Cuma kayaknya bayinya lihat deh. Udah kayak, lihat deh. Buka aja. Dibuang aja. Disclose up, baby. Lucu banget ini. Lihat. Makanya udah gini. Cantu. Kasian. Makanya udah kayak gitu. Oke. Whatever, whatever. Whatever. Oke, thank you, Ola. Dan Dira, dan kemahaman. Ini untuk kamu. Thank you so much. Tetap berserasehan ya. Tanganya di atas satu. Yes. Oh gitu. Biar kelihatan. Biar kelihatan perutnya. One, two. Degedein lagi perutnya bisa, Ami. Ace. One more, one more. Satu, dua. Cute. Oke. Lo ngeliat ke sini, lo ngeliat kemana? Gue lagi nunjuk burung merpati. Lo ngeliat kemana? Sekali lagi ya. Oke. 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 Oke.